Aril Noah bersama grup bandnya mengalami insiden saat konser jelang jedah panjang grup tersebut. Sosok mantan pacar Luna Maya itu pun malah minta maaf pada penggemar yang berharap Noah tampil maksimal tersebut. Diketahui, Aril Noah mendadak alami musibah ini di konser terakhir. Diketahui, band Noah menggelar konser terakhirnya di ujung tahun 2023. Noah menggelar konser terakhir di Beach City International Stadium, BIS, Ancol pada minggu 3 Desember 2023. Konser Noah diketahui dimulai pada pukul 21 dan dibuka dengan lagu topeng. Aril, Lukman, dan David mempersembahkan sejumlah lagu populer mereka, termasuk separuh aku, tak bisakah, di atas normal. Ada apa denganmu, mungkinkah, taman langit, ini cinta, dan kita tertawa. Mantan pacar Luna Maya juga turut menghibur penonton dengan melantunkan lagu Menghapus Jejakmu, yang menjadi favorit Iryana Jokowi. Konser terakhir band Noah itu ternyata juga dihadiri Presiden Jokowi bersama Iryana Jokowi. Namun saat konser terakhirnya, Aril Noah justru alami musibah ini. Boreal bahkan langsung minta maaf pada para fans. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya Aril Noah, Senin, 4 Desember 2023. Ia tak lupa mengucapkan terima kasih pada para-para fans yang sudah datang ke konser Noah. Terima kasih banyak buat semua yang datang tadi malam. Thank you for the memory, tulis Aril Noah. Mantan Luna Maya itu juga meminta maaf pada para fans karena alami musibah ini. Pasalnya, Aril Noah tak bisa memulihkan pita suara pada waktunya. Mohon maaf tidak mampu memulihkan pita suara pada waktunya. Sontak unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar dari para netizen. Selamat beristirahat Noah sampai tahun depan, tulis akun Faisal Jana. Tetap keren kok, walaupun pas ngomong suaranya serak banget. TP pas nyanyi, oke oke aja, cepat sembuh ya, tulis akun Endirani. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.